Kota Ambon atau Amboina adalah sebuah kota dan sekaligus ibu kota dari provinsi Maluku. Kota ini dikenal juga dengan nama Ambon Manise yang berarti kota Ambon yang indah, manis, atau cantik. Ambon merupakan kota terbesar di wilayah Kepulauan Maluku dan menjadi sentral bagi wilayah Kepulauan Maluku. Ambon memandang musik sebagai kebutuhan primer, mungkin sama pentingnya dengan makanan dan sandang. Berkendara dari bandara menuju pusat kota, kita akan melihat semboyang rasasa Ambon City of Music tertancap di pinggir jalan. Di jalan-jalan kota, seluruh angkot mendentumkan musik hingga menyerupai klub malam berjalan. Jika tidak, maka sopirnya harus siap diprotes oleh penumpang. Kota di tepi laut banda ini memang tidak bisa dipisahkan dari nada dan suara. Apa penyebabnya? Kenapa musik begitu penting dalam kehidupan warganya? Bagaimana kita mencerna fenomena itu? Apakah suara emas terpatri dalam DNA orang berdara Ambon dan Maluku? Tuhan menciptakan orang Ambon dari suara. Banyak penyanyi berdara Ambon atau Maluku umumnya terkenal justru di daerah lain seperti Surabaya, Jakarta, atau Eropa. Orang Maluku yang berkarir di luar negeri yaitu Daniel Sahuleka, pencipta tembang Don't Sleep Away This Night yang bermukim di Belanda. Kemudian, Celine Manuhutu lahir di Belanda dan kini menekuni profesi DJ secara internasional. Masih di Belanda, lebih dari 4 dekade silam lahir grup Masada yang seluruh anggotanya berdara Maluku. Dalam debut Masada memuat lagu-lagu berbahasa Inggris, Spanyol, dan Indonesia yang beberapa menempati daftar top 40 Belanda. Di Indonesia sendiri banyak penyanyi dan pencipta lagu yang dilahirkan di kota ini. Sebut saja Glenn Fredly, Bob Tutupoli, Ruth Sahanaya, Harvey Maleiholo, Utali Kumahua, Milly Guslow, Andre Hehanusa, dan masih banyak lagi penyanyi-penyanyi Ambon yang bertebaran di rentang waktu 70-90an. Musik berkualitas pada zaman itu seakan berkiblat pada nama-nama tenar di atas, mulai dari pop hingga jazz dipenuhi oleh legenda-legenda musik asal Ambon tersebut. Suara yang khas dan mampu menampilkan penampilan yang profesional saat bernyanyi, membuat penyanyi-penyanyi asal Ambon merebut hati pencinta musik tanah air. Dengan kemunculan nama-nama di atas pada tahun 70-90an, membuat banyak orang yakin akan kualitas penyanyi-penyanyi asal Maluku. Namun yang membingungkan adalah bagaimana bisa pada masa itu mereka bisa begitu mantap suaranya dengan teknik vokal yang terbilang high grade. Padahal masa itu belum banyak les-les vokal atau pelatihan untuk mengembangkan bakat musik seseorang. Tapi satu hal yang menjadi keyakinan bahwa kita memiliki anugerah tersendiri dari Tuhan yang sudah mendara daging di DNA seluruh masyarakat Ambon yaitu jiwa musikalitas yang tinggi. Ya, Tuhan mengalokasikan karunia musikalitas layaknya menakdirkan warna kulit atau bentuk rahang. Orang Ambon merasa musik sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Mereka bisa menghibur diri sendiri dengan bernyanyi baik saat jatuh cinta atau sedang galau. Jadi ceritanya adalah wacana Ambon sebagai kota musik sudah dicanangkan sejak tahun 2011 dan wacana ini kemudian didukung oleh Badan Ekonomik Kreatif pada tahun 2019 dan didaftarkan di UNESCO. Kemudian UNESCO akan melakukan tinjauan terlebih dahulu untuk melihat apakah kota itu layak dicanangkan sebagai kota musik dunia atau tidak. Untuk itu, Ambon harus berbenah diri dari berbagai segi pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia. Upaya-upaya juga dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terlibat dengan menjadikan Ambon kota musik ini. Para musisi tanah air mengupayakan dengan membuat perkumpulan para musisi yang secara reguler sebulan sekali berkumpul yang arahnya mencoba menajamkan arah musik sebagai pendidikan, edukasi kepada masyarakat. Perkumpulan ini pun mencoba membuat musik sebagai bagian dari sejarah. Awalnya, perjalanan pemerintah Provinsi Meluku menobatkan Ambon sebagai kota musik Indonesia di Ambon Jazz Music Festival pada tahun 2011. Kegiatan ini dilirik badan ekonomi kreatif Republik Indonesia dan segera mengajukan Ambon untuk masuk nominasi kota musik dunia UNESCO 2016. Di tahun 2016, di lapangan Merdeka Ambon, Bekraf mengumumkan Ambon hanya berhasil menjadi nominasi sebagai kota musik dunia ke-18 versi UNESCO. Berangkat dari hasil tersebut, Ambon Music Office bersama pemerintah Provinsi Meluku dan Bekraf RI menargetkan Ambon harus menjadi kota musik dunia pada tahun 2019. Cita-cita tersebut akhirnya terwujud dan kota Ambon dinobatkan menjadi kota musik dunia oleh UNESCO pada tanggal 30 Oktober 2019. Saat ini tercatat dalam situs resmi Ambon City of Music, Ambon telah melahirkan 534 musikus, 780 komunitas paduan suara, 49 studio rekaman, dan 177 sekolah musik. Ambon juga ditunjuk sebagai kota musik dunia karena banyaknya pagelaran musik internasional yang diselenggarakan di Ambon. Pokoknya maju terus buat kota Ambon ya. Oke, video kali ini sampai disini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman atau saudara kalian. Thank you buat kalian yang sudah menonton. See you. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.